Halo, balik lagi bersama saya Adam Ardisas Mita di channel youtube Ardisas. Seperti biasa, hari ini kita akan membacakan newsletter dari gamedeveloper.id yang berisi update apa aja sih yang terjadi di industri game dalam negeri kita selama seminggu ke belakang. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung untuk subscribe di channel ini dan kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang bingung, ada informasi yang butuh dibahas lebih lanjut tinggalkan pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Kita akan langsung aja yuk bahas berita apa yang terjadi selama seminggu ke belakang. Oke, kita akan mulai dari salah satu berita yang membanggakan. Ini datang dari Toge Production dengan game yang berjudul Coffee Talk. Nah, ini mendapatkan penghargaan dari The Verge sebagai the best game of 2020. Teman-teman kalau nggak tahu The Verge kebangetan, ini merupakan salah satu situs yang menjadi kiblat buat para pelaku di dunia teknologi dan mereka bikin list game terbaik tahun 2020, teman-teman lihat di sini. Isinya ada Hades, gamenya Super Giant yang baru, ada Tony Hawk, ada Star Wars, ada Last of Us gitu ya. Dan di antara berbagai macam judul-judul keren ini, coba lihat ya, Great Stories. Ini ada Coffee Talk di dalamnya. You should play this extremely chill game about serving coffee to vampires and elves. Ini kita klik. Ya, ini dia Coffee Talk yang muncul di The Verge sebagai game terbaik, salah satu game terbaik di 2020. Ini keren banget ya buat game developer dari Indonesia. Bisa dibahas di The Verge, masuk sebagai top game 2020. Itu gokil banget. Jadi teman-teman silahkan cobain game ini. Ini gamenya bagus banget, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini. Kita butuh banyak banget game-game yang lebih chill, lebih relaxing seperti Coffee Talk. Jadi silahkan teman-teman dapatkan Coffee Talk di store-store terdekat Anda. Oke, next ada berita apa lagi? Oke, ini ada... Oke, aku ulang. Ada App Game Kit. Ini merupakan Easy Game Development. Ini merupakan tools ya, game engine buat teman-teman yang mau bikin game. Dan ini lagi diskon 100% alias gratis. Jadi teman-teman silahkan nih di-download di Steam. Ya, benar. 100% diskon gratis sampai 5 Oktober. Itu berarti... Sebentar lagi. Aku nggak tahu ya ketika video ini muncul apakah masih gratis atau udah berbayar. Oke, next yuk. Ini aku tahu. Ini adalah Codex. Teman-teman pasti tahu dong ada tools untuk project management namanya Trello. Nah, Codex ini dibuat untuk jadi Trello-nya buat game developer. Yang bikin game developer. Aku tahu banget nih mereka bikin ini. Aku pernah kebetulan main ke kantornya di Berlin ketemu sama timnya yang bikin Codex. Bedanya apa sih dengan Trello? Pertama ya tadi tuh ya, ini emang didesain untuk game developers. Dan bentuknya adalah kart. Istinya deck gitu ya. Jadi kayak main kart game gitu ya. Dibikin game developers. Untuk game developers dari game developers. Terus ini ya, inspired by beautiful trading card games. Dan ini juga udah ada integrasinya ke Discord ya teman-teman. Kalau misalnya ada di community teman-teman yang ngasih kritik, komplain, atau apa. Bisa langsung connect ke kart di dalam Codex-nya. Dan ini bisa ngeliat nge-track. Kemudian bisa bikin GDD. Multiple project support. Ada time tracking-nya juga untuk satu project. Dan ini dulu waktu aku, aku tahu berapa sih ya ke sana ya. Dua tahun atau tiga tahun yang lalu ke sana. Ini belum ada nih fitur ini. Dan ini termasuk fitur yang killer banget. Karena kalau teman-teman pakai Scrum atau Agile. Dan kita bikin task card itu ya. Misalkan pakai Trello itu ya. Kita nggak pernah benar-benar bisa mengukur berapa sih sebenarnya waktu yang dihabiskan di satu task tersebut. Tapi dengan Codex itu jadi bisa. Dan tentu aja integrasi ke berbagai macam platform yang ada ya. Nah ini ada sedikit demo-nya bentuknya seperti apa ya. Ini contohnya nih. Prioritasnya High, Medium, Low. Easy card-nya Refactor, Event Engine, Steamworks, Integration, dan lain sebagainya. Ini kalau teman-teman pakai Sprint ya. Ini poinnya nih. Berapa sih effort yang dibutuhkan untuk mengerjakan card ini. Dan siapa yang bertanggung jawab terhadap card ini. Nah nanti teman-teman bisa cobain ya. Ini termasuk yang kita sempat cobain. Dan sebenarnya seru gitu ya. Tapi dulu itu masih berbayar. Jadi karena kita datang ke sana dikasih kode sama mereka buat pakai 90 hari kalau nggak salah. Cuma begitu udah berbayar ya udah nggak kita pakai lagi. Sekarang ada free up to 3 users kalau teman-teman mau cobain. Jadi jangan sampai ketinggalan. Silahkan cobain kodex. Yang ini bener-bener seru banget buat Project Management Tools. Next ada video skill tree yang ini edisi yang khusus spesial ya. Karena menghadirkan dua orang dari Facebook. Ini kalau dilihat di sini ya. Ada Ashley yang dari Facebook Audience Network. Dan ada dari Facebook Game, Qi Zhang. Dan ini topik-topiknya sangat praktikal ya. Tentang gimana naruh iklan di dalam game. Gimana cara user acquisition. Cara targeting yang ngomong langsung orang Facebooknya. Jadi teman-teman silahkan cek di Facebooknya. Di YouTube-nya Agi. Untuk ngeliat recording dari skill tree. Next. Nah ini yang nggak boleh sampai terlewat. Agi sama Good Institute kita mau bikin game jam. Judul game jam-nya retas budaya. Kita akan bikin game based on data. Jadi selama seperti game jam pada umumnya ya. Selama tiga hari akan teman-teman akan melakukan proses membuat game. Dengan topiknya nanti ditentukan. Dan sources-nya based on data budaya gitu ya. Ini pasti seru banget. Dan yang spesial adalah teman-teman bisa juga sambil belajar. Karena akan dibimbing oleh tiga orang mentor. Ada Mas Frida Dwi dari Noobzilla. Ini salah satu ekspert di game jam. Dan sering bikin game-game yang viral. Ada Mas Eka Pramudita. CEO dari Mojiken. Yang udah berbagai award didapatkan ya. Teman-teman cek aja di video-video kita sebelumnya. Mojiken dengan prestasinya. Dan teman-teman akan bisa dimentor oleh Mas Eka. Dan ada Everaldo Sembiring. Salah satu programmer handal di Indonesia. Yang sempat di Semisoft, di Agate, ditamatin. Dan sekarang menjadi mentor juga buat teman-teman di sini. Jadi buat yang pengen tahu lebih lanjut. Bisa cek di agi.org.id gamesfromdata. Oke. Jangan lupa ya untuk daftar. Next. Ini ada developer log dari salah satu game yang aku suka banget. Ini gamenya keren banget ya. Starway Games. Apa? Aku lupa judul gamenya ya Allah. Oh. Judul gamenya Coral Island. Dan dia baru ngelilis log update terbarunya. Ini ada karakter baru yang di-reveal. Ini ada wanita Hawaii-Hawai. Ada bapak-bapak koboy-koboy Indiana Jones. Terus. Oh ini namanya Nina. Oke. Terus ini ada Kenny. Ini ada Pablo. Blacksmith. Ini ada Betty. Betty itu run the tavern. Oke. Sekarang kerjaannya ngasih makan burung. Ini ada Suki. Ini apa dia nih? Oh ini kayaknya karakter yang bisa diajak nanti punya relationship ya. Ini list karakternya. Terus menunya. Ini apa? Option screen. Load game. New game section. Interior decoration systemnya. Oke. Itu ya 3D. Kita bisa ngambil barang. Oh ini mirip kayak ini ya. Sistem dekornya kayak animal crossing. Tapi ini kok dia. Literally diangkat nih pak. Baiklah silahkan angkat TV-nya. Kemudian ini aktivitas NPC di islandnya. Seru banget. Ini ada musik. Musik baru ya? Untuk musik yang kemarin ya. Terus tone center. Dan ini next. Akan ada 4 karakter baru. Nah ya. Jadi teman-teman silahkan yang mau mencoba game ini nanti bisa wishlist dulu. Di Steam. Ini sudah ada. Teman-teman bisa wishlist di sini. Yang akan dirilis tahun 2021. Good luck ya game-nya Corel Island. Ini artnya sangat ciamik. Jadi kita gak sabar untuk menunggu game-nya rilis. Next. Ada lowongan kerja dari MNC Games. Dicari UI artist. 3D artist. Dan quality assurance. Syaratnya perlu punya experience. Mau bekerja di Jakarta. Dan 5 hari kerja dalam 1 minggu. Oke. Ini silahkan teman-teman yang tertarik join. Bisa langsung email ke email yang ada di sini. Next. Ada lagi lowongan dari Miracle Gates Indonesia. Mencari game programmer. Dicari ini yang bisa semuanya ya. Bisa game programming. Kemudian menggunakan C Sharp. Ini kemungkinan Unity kayaknya ya. Kemudian benarkan bisa Unity dan lain sebagainya. Dan bisa kerja on-site maupun remote. Ini posisi studionya di Bali ya teman-teman. Jadi yang pengen kerja di Bali bisa langsung apply di sini. Iya itu dia kabar yang terjadi di industri game selama seminggu kebelakang. Buat teman-teman yang pengen industrinya yang punya. Buat teman-teman yang punya update. Punya release game. Punya lowongan kerja. Atau mau share tools dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk mention gamedeveloper.id di Twitter. Agar kamu bisa dimasukkan ke dalam newsletter. Newsletter dari gamedeveloper.id yang akan rilis setiap minggunya. Oke sampai sini aja untuk episode kali ini. Seperti biasa jangan lupa untuk follow sosial media aku di Instagram dan Twitter. Baca juga blog aku di ardisas.com. Dan jangan lupa buat teman-teman subscribe di channel ini. Like videonya dan tinggalkan komen ya. Kalau misalkan ada saran, masukan, atau request apapun terkait dengan industri game di Indonesia. Kita ketemu lagi di newsletter berikutnya. Bye.